Saya pembicara terakhir, kalau diberatkan makanan saya dessert. Jadi semoga Bapak Ibu tidak terlalu kekenyangan sehingga masih bisa menerima satu dessert lagi. Baik, terima kasih kepada Panitia Penyelenggara yang telah memberi kesempatan kepada saya dari Kota Bandung untuk sharing bagaimana manajemen dari SDM yang mendukung pelayanan HIP. Ini sekilas CV saya, jadi nama saya Intan Anissa Fatmawati, saya dokter umum, dan kebetulan saya adalah Kepala Puskesmas KOPO di Kota Bandung, Jawa Barat. Saya bukan expert HIV, juga bukan praktisi klinis yang menangani langsung pasien di layanan HIP, tapi sayalah yang paling bertanggung jawab jika layanan HIP di Puskesmas saya tidak berjalan. Dan karena banyak, mungkin teman-teman melihat apa sih istimewanya manajemen SDM itu kan biasa saja, SDM pasti diperlukan dan sebagainya, tapi perlu kami sampaikan bahwa Puskesmas sebagai pasien kes milik pemerintah, selain menghadapi masalah dalam kurangnya SDM secara kuantitas dan kualitas, kami juga menghadapi masalah dengan cepatnya perpindahan pegawai, terutama yang sudah terlatih HIP. Ini adalah Puskesmas KOPO, tempat saya bekerja, lokasinya ada di Jalan KOPO, kalau Bapak Ibu ke Bandung, ketemu wisata sepatu Cibaduyut, disitulah lokasi Puskesmas kami. Karena kami berada di Jalan Persimpangan antara Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, maka kami mempunyai layanan UGD sehingga harus buka 24 jam, walaupun tanpa rawat inap dan bukan mampu ponet. Kunjungan pasien sehari 250-300 pasien perharinya, itu kombinasi antara orang yang berobat, datang ke puskesmas untuk berobat, dan klien yang ingin konsultasi, karena kami punya berbagai penyakit konsultasi terpadu, dan juga untuk deteksi dini, baik itu penyakit tidak menular, maupun ifates, dan termasuk HIV. Alhamdulillah, akhir tahun kemarin kami telah disurvey akreditasi dan menjadi puskesmas pertama di Jawa Barat yang terakreditasi paripurna. Puskesmas berbeda dengan praktek pribadi, yang seperti Dr. Nulan sampaikan, berbeda dengan rumah sakit yang mungkin dari kemarin sudah kita dengar. Ada kehasan dari puskesmas adalah bahwa dia mempunyai wilayah kerja. Artinya puskesmas mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya. Kebetulan puskesmas kami mempunyai wilayah kerja dua kelurahan, ini per November 2018. Sebelum November 2018, kami bertanggung jawab atas enam kelurahan. Karena dengan adanya perwal baru, maka di kecamatan ini yang tadinya hanya puskesmas kopo menangani 86 ribu penduduk, maka sekarang dibantu dengan dua puskesmas lagi. Akibatnya kelurahan kami dibagi menjadi masing-masing puskesmas dua kelurahan. Bukan hanya kelurahan yang dibagi, saya harus rela melepaskan 20 orang staff untuk mengisi dua puskesmas yang baru, termasuk tenaga-tenaga yang sudah terlatih HIV-IMS, bahkan orang yang bisa membuat laporan siha pun ikut dimutasi. Jadi kalau teman-teman saya yang ortopedi bilang, adrenalin kami meningkat ketika pegang pisau di ruang operasi, buat saya yang kepala puskesmas, adrenalin saya meningkat kalau saya kehilangan orang. Karena program harus berjalan. Bukan cuma meningkat, bahkan melimpah dan tumpah. Ini adalah staff kami yang tersisa. 69 orang terdiri dari 55 tenaga kesehatan dan 14 tenaga admin dan supporting staff seperti klinik service, satpam, dan lain-lain. Berbeda dengan teman-teman yang di Jakarta yang isi puskesmasnya bisa sampai 200 orang. Di kami minimalis sekali. Dan sebagai puskesmas, kami bukan hanya melayani pasien yang melakukan konseling dan tes, tapi kami juga harus aktif melakukan kegiatan-kegiatan promotif preventif di wilayah kerja. Termasuk melakukan penyeluhan HIV baik di dalam gedung maupun di luar gedung. Kami pergi ke sekolah-sekolah, SMP, SMA, untuk menerangkan kepada mereka info HIV dasar, kesehatan reproduksi, IMS, bahaya napsa, dan sebagainya. Kami bekerja sama dengan teman-teman komunitas, teman-teman LSM, warga termasuk kader WPA, warga peduli AIDS, yaitu kader-kader yang dilatih untuk bisa juga menyampaikan tentang info HIV dasar. Ini adalah timeline perjalanan bagaimana program HIV IMS berjalan di puskesmas kami. Kami termasuk satu dari puskesmas yang sudah melakukan di SITI per tahun 2006. Setiap kali ada yang dilatih suatu program baru, tentu akan kami kerjakan. Dan terakhir, kami baru ditunjuk untuk menjadi puskesmas yang melakukan inisiasi ARV, baru dilatih CST tahun 2018. Meskipun dari sebelum 2010 kami sudah menjadi satelit RSHS, Rumah Sakit Hasan Sadikin, untuk pengambilan obat ARV di puskesmas. Dalam tentang waktu 12 perjalanan HIV IMS, kami mengalami 3 kali kehilangan tim HIV. Bahkan di tahun 2012 itu pertama kalinya kami kehilangan pemegang program HIV-nya. Zaman dulu, beberapa tahun yang lalu, tim HIV itu seperti tim yang eksklusif. Artinya biasanya satu tim hanya terdiri dari 5 atau 6 orang. Jadi setiap kali ada pertemuan HIV yang dikirim, ya orang itu. Setiap kali ada rapat, ada pelatihan, asal ada kata-kata HIV-nya yang kita kirim pasti pemegang program HIV. Dan ketika dia pindah, karena harus berotasi untuk kepentingan organisasi, maka hilanglah juga semua pelatihan-pelatihan itu dibawa pergi. Nah dari situ kita mulai mengganti strategi. Karena apalah artinya prep dibahas, apalah artinya regen dipenuhi, kalau orang dilatih aja nggak ada. Dan biasanya kalau udah gini tuh, bawaannya pengen nyanyi lagunya Queen. Is she come, is she go, will you let me go? Tepuknya aja lah yang pindah, gitu ya. Tepuknya aja yang pindah daripada kita juga jadi terbebani, gitu. Karena kita pun kadang kurang terpampar program, karena lebih sering pemegang program yang pergi. Di situ kita ganti strategi. Tahun 2014 juga sama, kehilangan orang. 2018 kehilangan orang. Bisa dilihat contohnya di sini. 2011 kami masih punya 6 konselor, 2018 risa 3. Orang yang dilatih IMS, tahun 2014 ada yang dilatih, satu dokter, satu bidan. Di tahun 2016 dokternya selesai masa bakti PTT, bidannya dimutasi, kita kirim lagi orang, satu dokter, kita minta ke dinas untuk dilatih. Tahun ini tidak ada satupun yang sudah dilatih IMS, karena dua-duanya pindah. Jadi pindah memang karena rotasi, mutasi, mendapatkan promosi jabatan, karena pensiun, masa bakti, itu seringkali terjadi di puskesmas. Dan biasanya kalau kondisi gini, kepala puskesmas biasanya mutung. Ngapain gue kerjain program yang orang aja pada nggak ada, gitu ya. Tapi kita waktu itu memilih untuk survive, gitu ya. Karena mengingat sejarah bahwa ini sudah dimulai dari tahun 2006. Nah, kita melakukan strategi. Kami melakukan strategi, ada empat strategi yang kami lakukan. Pertama, saya bikin tim besar. Bukan lagi cuma satu dokter, satu perawat, satu bidan. Bidan ada berapa? Masukkan tim. Yang ngerti PPIA jangan cuma satu bidan. Bagaimanapun caranya harus lebih dari satu. Yang bisa IMS, yang bisa VCT, yang bisa melayani TBHIV itu tidak boleh tergantung pada satu orang. Kemudian, kita kirim orang-orang ada simposium. Kita punya anggaran PLUD. Kita kirim bidan lima orang ke simposium PMT City, misalnya. Karena ini pernah ada KPA Kota Bandung, dokter Bagus mengadakan. Kita kirim bidan ke sana. Kemudian, kami minta ke Dinas Kesehatan. Kami ini ditunjuk CST, tapi belum pernah dilatih. Bagaimana bisa berjalan? Dan akhirnya difasilitasi untuk on-job training di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Dan ketika kita dapat info dari teman provinsi, ini akan ada pelatihan CST. Kita propose terus-menerus ke DINKE supaya kami bisa diajukan. Dan akhirnya, Alhamdulillah, ada staff kami yang kemudian dilatih. Ini empat orang yang dilatih. Dua orang saat ini sedang ikut tes CPNS. Sudah lolos, tahap satu. Saya jadi mikir, doain keterima jangan. Karena nanti hilang lagi yang dilatih CST. Kemudian, kami mewajibkan siapapun petugas kesehatan yang sudah dilatih, baik oleh Dinas, sudah mengikuti siposium, dan sebagainya, harus melakukan transfer of knowledge. Dia harus terangkan kepada semua teman-temannya. Jadi kalau bidan sudah dilatih PMT-CT, dia harus kumpul dengan semua bidan lainnya, lalu dia sharing apa itu, prong 1, prong 2, dan seterusnya. Kemudian, untuk menurunkan stigma dan diskriminasi di layanan, kami kumpulkan ini puluhan staff, termasuk satpam, cleaning service, supir, kita sampaikan info HIV dasar itu apa, stigma diskriminasi itu apa, bahkan sampai saya jelaskan showgi itu apa, kenapa orang punya orientasi seks berbeda, apa itu identitas gender, dan seterusnya itu kita sampai terangkan itu ke satpam. Karena teman-teman di petugas layanan, dokter bidan yang sudah sering pelatihan HIV, pasti lebih welcome kepada teman-teman populasi kunci. Tapi bisa saja yang melakukan stigma, malah satpam atau tunggal parkir di depan. Jadi kita sampai kita kumpulkan, dan kita latih mereka. Kemudian ini juga sharing experience, setiap kali ada pertemuan, mobile VCT, dan sebagainya, kita harus selalu briefing dan berbagi peran di sana. Kemudian kami menerapkan sistem rotasi jadwal. Artinya pelayanan kami, contohnya PPIA itu setiap Senin dan Kamis, bersamaan dengan pemeriksaan kehamilan, maka bidan yang dijadwalkan di layanan PPIA itu harus bergantian. Tapi dengan syarat tadi, dia sudah mengikuti kalakar ya, dia sudah pernah dikirim ke simposium, jadi jangan sampai satu program itu tergantung hanya pada orang tertentu saja. Sehingga ketika orang itu hilang, kita tidak akan pernah kehilangan sistem. Termasuk ketika kemarin kami kehilangan 20 orang, di mana salah satunya orang yang biasa entry siha, saya tidak terlalu merasa kehilangan, sudah dadah-dadah saja. Karena ada satu petugas lagi yang selama ini selalu disuruh bantuin. Coba bantuin itu siha, bantuin sehingga dia paham bagaimana cara meng-entry. Nah ini saya hanya mencuplik saja, memang yang kami lakukan belum sebanyak teman-teman di layanan lain, termasuk kemarin dari Setiabu di Jakarta, tapi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana SDM itu sangat berperan terhadap keberlangsungan program. Ketika 2012 pemegang program HIV pindah, kami sempat turun jumlah layanan HIV-nya. Dan sekarang kita berupaya terus menjaga agar orang-orang yang mendapatkan tes HIV tidak terganggu dengan rotasi, dengan mutasi atau apapun. Kesimpulannya, kesimpulannya yang pertama, peran dari sumber daya itu sangat penting untuk keberlangsungan layanan HIV. Jadi yang harus dipikirkan memang bukan hanya apakah sudah terlatih atau tidak, jumlahnya cukup atau tidak, tapi kita di instansi pemerintah mengalami pasti yang namanya rotasi. Yang namanya rotasi, kehilangan orang itu tidak bisa dicegah, tapi bisa diatasi. Saya bukan sekali dua kali mendapatkan form, setiap kali ada staff saya yang akan dilatih, dia memberi form, saya harus menandatangani surat pernyataan tidak akan memindahkan staff. Lah, yang suka mindahin kan bukan kapus, tapi kami yang harus tanda tangan. Saya bilang, nggak apa-apa, saya tanda tangan dengan rela hati. Nanti kalau ada yang protes, kenapa itu dipindahkan? Bukan saya yang bikin surat tugasnya. Jadi, bukan salah saya. Kemudian, terakhir, salah satu kunci penting dari sustainable layanan HIV adalah persisten. Kita bisa menyerah kapan saja, seperti tadi bilang, is he come, is he go, will you let me go? Jadi, kita menyerah saja. Tetapi dengan persisten, dengan tetap bertahan, saya yakin semua masalah bisa diatasi. Semua masalah pasti bisa ada solusinya. Sehingga kita bisa bilang, orang boleh datang dan pergi, tapi program tidak boleh berhenti, apalagi sampai mati. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. selamat menikmati. Terima kasih.